Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 bertemu kembali dengan Usambar Di muatan pembelajaran matematika Kalau tadi bahasa Indonesia sekarang bertemu kembali dengan Usambar Di muatan pembelajaran matematika Di tema yang terakhir dek Benda, hewan dan tanaman di sekitarku Di subtema yang terakhir Tadi tentang apa nak? Bentuk, warna dan ukuran permukaan benda ya Nah sekarang di muatan pembelajaran matematika Di pembelajaran yang keempat, pembelajaran terakhir Nah apa sih yang akan kita pelajari di pembelajaran yang keempat ini Di muatan pembelajaran matematika? Nah yang kita pelajari Kalau kemarin di pembelajaran ketiga kita belajar tentang penjumlahan Maka di pembelajaran yang keempat ini Kita belajar tentang pengurangan Dua bilangan, bilangan 41 sampai dengan 99 tanpa meminjam Dengan bantuan benda konkret dulu Kemudian nanti dengan langsung ke bilangannya Baik dengan cara meletak ataupun dengan cara bersusun Nanti usambar akan jelaskan Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan Ini nanti masuk ke dalam soal cerita Dalam pengurangan Ini anak-anak harus perhatikan Kalau misalnya materinya fokus pengurangan-pengurangan semuanya Soal ceritanya pasti anak-anak ini pengurangan Nah nanti dikhawatirkan puskambar Saat kita masuk ke dalam soal Itu kalian harus cermati Apakah itu pengurangan atau penjumlahan Karena sudah dicampur Kalau hari ini materinya kan sendiri-sendiri Penjumlahan sendiri, pengurangan sendiri gitu ya Nah nanti kalau sudah masuk soal itu akan dicampur Baik pengurangan maupun penjumlahan Itu anak-anak yang harus teliti Kemudian yang terakhir nanti kita belajar Mengidentifikasikan hubungan pengurangan dan penjumlahan dengan benar Apakah ada sih hubungan pengurangan dan penjumlahan? Nanti usambar akan jelaskan Jadi kemudian kita akan mengubah kalimat matematika pengurangan Menjadi penjumlahan dan sebaliknya Nah nanti apakah misalnya usambar punya soal pengurangan? Apakah hubungannya dengan pengurangan ya us? Ada hubungannya tidak ya us? Nah nanti usambar akan jelaskan di penjelasan materi Sekarang siapkan buku BBD kalian Buka di pembelajaran matematika Pembelajaran yang keempat Silahkan cermati nanti sambil melihat saat usambar memberikan Atau menyampaikan materi di video tutorial Nah sekarang kita masuk di materi pengurangan Yuk ikuti usambar Perhatikan tag di bawah ini Siti memiliki 43 buku Siti ingin menyumbangkan Di sini ada kata menyumbangkan 21 buah buku Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah buku Siti yang tersisa ada 22 buah Dari mana? Nah pernyataan tersebut dapat ditulis Ini dengan cara mendatar ya 43 dari bukunya Siti tadi Kemudian ingin disumbangkan berapa? 21 Nah sama dengan berapa? Nah maka kita akan menguranginya Nah ingat seperti penjumlahan dari belakang Maka langkah yang pertama 3 dikurangi 1 Ini langkah yang pertama 3 dikurangi 1 berapa dek? 2 Kita taruh di sini Kemudian langkah yang kedua 4 dikurangi 2 Langkah yang kedua Berapa dek? Ya 2 Maka ketemu 22 Selain itu dapat juga ditulis sebagai berikut Lihat contohnya ini Ditulis dengan cara susun pendek Ya 43 dikurangi 21 Ingat 3 dan 1 harus urut 1 2 harus urut ya Satuan puluhan harus urut Kemudian Jangan lupa tandanya Ini yang kadang anak-anak tidak teliti 3 dikurangi 1 Langkah pertama 3 dikurangi 1 Ya 2 Langkah kedua 4 dikurangi 2 Ya 2 Maka ketemu 22 Sama tidak dengan cara mendatar dan bersusun? Sama Nah yuk Sekarang kita masuk di contoh seperti ini Ada gambar ya Ada gambar Bola Nah Tahap pertama Kurangkan ini Ini ada berapa jumlahnya? Kita hitung ya Tadi masih 43 Setiap deret ini adalah Satu puluhan Nah Maka setiap deret ini 10 Ada berapa deret? Empat Sepuluh Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Nah empat puluh ya Kelebihannya berapa satuannya? Ya Tiga Ada Tiga Empat puluh Dan tiga Maka total semuanya adalah Empat puluh tiga Nah disini empat puluh tiga Tahap pertama Kurangkan satuannya Tadi ya adik ya Usambar sudah menjelaskan disini Tiga Dikurangi satu Ini adalah satuan Harus urut Dikurangi Maka ketemu dua satuan Oke Seperti tadi ya Yang Usambar jelaskan Kemudian tahap kedua Kurangkan puluhannya Nih Puluhannya ada empat Dan empat puluhan Dan dua puluhan Maka dikurangkan Nah seperti ini ya Dua puluhan Dua puluhan itu dua puluh Ini dua satuan itu dua Jadi Empat puluh tiga Dikurangi dua satuan Dua puluh satu adalah Dua puluh dua Seperti contohnya Usambar tadi Nggak Nggak Ya Misal sekarang Misal Usambar buat contoh lagi Misal ya Lima puluh lima Dikurangi Tiga puluh satu Yuk Nah Dengan cara mendatar dulu Langkah pertama Lima dikurangi satu Betul Empat Langkah kedua Lima dikurangi tiga Langkah kedua Lima dikurangi tiga Dua Betul Ini cara mendatar Sekarang kalau cara bersusun Ingat Lima puluh lima Tiga puluh satu Ini harus urut Ya harus urut Nah Langkah pertama yang dikurangi Apanya dulu Satuannya Yang belakang ya Lima satu Ya betul Empat Langkah pertama Langkah kedua Kurangkan puluhannya Nah lima puluh Dikurangi tiga puluh Berarti berapa Ini dua Sama tidak Nah Sama ya Dek ya Seperti itu Nah Sekarang Coba Kita masuk Di selanjutnya Perhatikan Gambar Gelas Berikut Ibu Siti Memiliki Tiga puluh Gelas Ini loh Ini kan sepuluh Dua puluh Tiga puluh Ibu Siti Membeli lagi Dua belas Gelas Beli lagi Empat 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 Semuanya ada Dua belas Gelas Ibu Siti Semuanya ada berapa Nah ini penjumlahan Digabungkan Mula-mula Gelasnya berapa Tiga puluh Beli lagi berapa Dua belas Langkah pertama Dari belakang Nol Dua Dua Bilangan Yang dijumlahkan Dengan nol Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Tiga Satu Berapa Yol Tiga Satu Langkah kedua Puluhannya Empat Berarti Total Semua gelasnya Ibu Siti Berapa Empat Puluh Dua Bisa dengan cara Susun panjang Bisa dengan cara Susun panjang Eh susun panjang Mohon maaf Susun pendek Tiga puluh Urut Satuannya Nah Nol Ya dua Ini langkah pertama Tiga Satu Empat Sama tidak Sama Jika Ibu Siti Memiliki Empat Puluh Buah Gelas Dan Dua Belas Gelas Mohon maaf Jika Ibu Siti Memiliki Empat Puluh Dua Buah Gelas Dan Dua Dua Belas Buah Gelas Pecah Gelas Ibu Siti Yang masih utuh Ada berapa Pecah Dua Belas Gitu Loh Maksudnya Jadi Empat Puluh Dua Ternyata Yang Dua Belas Ini Pecah Masih Berapa Berarti Dikurangkan Kalau di atas Tadi Dijumlahkan Sekarang Dikurangkan Nah Ini kita akan Belajar Mencari Hubungan Penjumlahan Dan pengurangan Coba Kalau kita Kurangkan Ya Kita Kurangkan Yuk Empat Puluh Dua Dua Bilangan Yang sama Dikurangi Bilangan Sama Hasilnya Nol Nol Empat Satu Tiga Maka Tiga Puluh Jika Ibu Siti Memiliki Empat puluh Dua Gelas Tiga puluh Nya Pecah Nah Tiga puluh Nya Sekarang Yang selanjutnya Ya Empat puluh Dua Yang pecah Tiga puluh Maka Tinggal Berapa Nah Maka Empat puluh Dua Dikurangi Tiga puluh Langkah pertama Dua Nol Dua Empat Tiga Satu Maka disini Dua belas Atau Sekarang Usambara akan jelaskan Langkah yang mudah Nah Dengan Bilangan yang kecil Dulu aja Yuk Sekarang kita akan belajar Mencari Hubungan Ya Hubungan Pengurangan Dengan Penjumlahan Apakah ada hubungannya ya Us Nah Ini Dik Yuk Dari bilangan yang kecil saja Lima Dikurangi Satu Sama dengan berapa Dik Coba lima dikurangi satu Iya Empat Pindah Sekarang kalau Satunya Usambar tutup Satunya Usambar tutup Kita akan mencari angka satu Ya Kita akan mencari Angka satu Nah Kita akan mencari Hubungan dulu Eh Mohon maaf Mohon maaf Sekarang gini aja Dari bilangan yang terkecil ya Mohon maaf Kita dari penjumlahan dulu Lima Ditambah satu Sama dengan Iya Enam Lima Ditambah satu Sama dengan enam Yuk Sekarang kita akan mencari hubungan antara penjumlahan ini dengan pengurangan Apakah ada hubungannya Us Nah Maka Misal Sekarang angka satunya Usambar tutup Maka caranya bagaimana Nah Angka enam ini Hasilnya enam ini Kita tulis disini Enam ini kita tulis disini Enam maka akan dikurangi dengan lima Nah Coba hasilnya berapa Iya Satu Temu disini satu ya Dek ya Nah Sekarang limanya Usambar tutup Masih sama caranya Nah hasilnya enam ini Kita kurangi dengan yang ada disini Satu Maka berapa ketemunya Lima Nah Jadi besok kalau ada soal Titik-titik ditambah satu sama dengan Enam Nah maka caranya seperti ini Ya Eh titik-titik Nah titik-titik ditambah satu sama dengan enam Caranya ini Nah Enam dikurangi satu Maka disini nanti ketemu jawabannya Berarti Pengurangan dan penjumlahan itu Untuk saling berhubungan Ya Atau misalnya A ditambah B sama dengan C Ya Untuk mencari A Ya Untuk mencari A Ya Maka C dikurangi B Ya Sama dengan A Untuk mencari B C C dikurangi A Sama dengan B Seperti itu Nggak Nah Di soal kalian Kembali ke soal kalian tadi 30 ditambah 12 Sama dengan 42 Yuk kita akan mencari hubungannya Tadi Usambar sudah jelaskan ya Yuk 30 ditambah 12 Sama dengan 42 Sekarang Usambar 12 nya tak tutup Kita akan mencari angka 12 Caranya dari mana D Pintar Pintar 42 Dikurangi Mana yang masih Di sini Ya 30 Coba ya Kita dengan cara bersusun ya 42 Dikurangi 30 2 Dikurangi 0 Langkah pertama Dari 1 hanya 2 4 Dikurangi 1 4 Dikurangi 3 Puluhannya Langkah kedua 1 Ketemu 12 Sama tidak hasilnya Sama Jadi seperti tadi ya Nah Sekarang 30 nya Usambar tutup Tinggal ada angka 42 dan 12 Caranya bagaimana 42 ditulis Dikurangi berapa di sini Dikurangi 12 Sama dengan Yuk 42 Dikurangi 12 Yuk 2 Dikurangi 2 0 4 Dikurangi 1 3 Sama tidak Sama tidak Sama tidak Sama ya Nah itulah Bahwa Kesimpulannya 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 Bahwa Pengurangan Pengurangan Ya Atau Penjumlahan Bahwa Sama ulangi Bahwa Penjumlahan Sangat Berhubungan Sangat Berhubungan Dengan apa Dengan Pengurangan Pengurangan Sudah Belajar Pengurangan 2 Bilangan Tanpa Teknik Menyimpan Ingat Mengurangi Dari Belakang Harus Sama seperti Penjumlahan Saat susun Pendek Saat mendatar Tetap Dari Satuannya Itu Kuncinya Kemudian Dalam Bentuk Soal Cerita Kalau Ada Soal Dalam Bentuk Soal Cerita Pahami Betul Jangan Terburu Apakah Itu Soalnya Penjumlahan Atau Pengurangan Anak-anak Harus Teliti Jadi ya Kalau Itu Pengurangan Kata Kuncinya Pecah Diberikan Ya Kemudian Hilang Itu Adalah Kata kunci Dalam Soal-soal Pengurangan Kemudian Yang terakhir Bahwa Penjumlahan Dan Pengurangan Itu Saling Berhubungan Ya Tadi Usambar Sudah Jelaskan Ya Dengan Rinci Jadi Bahwa Penjumlahan Dan Pengurangan Itu Saling Berhubungan Nah Jika A Ditambah B Sama Dengan C Maka Jika Mengurangkan C Dengan Salah Satu Bilangan Penjumlahan Misalnya Dengan A Maka Hasilnya B Ya Berhubungan Begitu Juga Sebaliknya Jika Mengurangkan C Dengan Salah Satu Bilangan Penjumlahan Misalnya B Maka Hasilnya Menghasilkan A Jadi Penjumlahan Itu Sangat Berhubungan Dengan Pengurangan Demikian Yang bisa Usambar Sampaikan Pelajaran Hari Ini Anak-anak Kerjakan Tugas Mandiri Dan Latihan Soalnya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Kalau Masih Belum Jelas Silahkan Menghubung Usambar Kita Akhiri Belajaran Matematika Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hira Bitalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh